Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua Yang terhormat Direktur APRA College Kak Dirga Salamon, Reski SSTP Yang kami hormati segenap tutor APRA College Palembang Yang kami hormati para narasumber dari beberapa instansi kedinasan Yang kami hormati tamu undangan yang berkesempatan hadir pada siang hari ini Serta yang kami banggakan dan kami sayangi seluruh peserta acara tokso dan try out test SKD kedinasan Dan akademik TNI Polri APRA College Palembang Dalam selesai penuh dengan persaudaraan diri Patlah kiranya kita mengurutkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Karena hanya atas izinnya kita sekalian diperkenalkan berkumpul di dalam aula ini Dalam acara, talkshow dan try out APRA College Palembang Salat beserta salam, tak lupa selalu selantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW Yang telah membawa kita dari zaman jahiliah menuju zaman yang serba modern seperti saat ini Hadirin sekalian izinkan saya memperkenalkan diri Saya Hofifa, selaku MC sekaligus moderator dalam acara pada siang hari ini Yang akan memandu jalannya acara pada hari ini Masuki acara pertama yakni pembukaan Marilah kita bersama-sama melafazkan lafaz basmala Bismillahirrohmanirrohim Menyanyikan lagu Indonesia Raya hadirin dimohon berdiri Terima kasih Menyanyikan lagu Indonesia Raya hadirin dimohon berdiri Terima kasih Menyanyikan lagu Indonesia Raya Menyanyikan lagu Indonesia Raya hadirin dimohon berdiri Terima kasih Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Pokoknya hampir semua sekolah kebinasan itu kita sudah ada yang urus Alhamdulillah atas izin Allah semuanya ya Dan kemudian juga sudah ada yang urus dari CPNS, dari pusat maupun daerah dan TNI Polri Nah TNI Polri ini ada yang masuk ke Akonnya, ke Gitaranya Kalau TNI ada yang masuk ke Agnil, ke Angkatan Udara, ke Angkatan Laut dan lain sebagainya Alhamdulillah intinya sampai dengan saat ini Apalagi masih terus bisa memberikan manfaat untuk adik-adik semuanya Satu sebenarnya niat kita dari awal, niat akan mendirikan APRAPOLIC ini Sebenarnya hanya untuk membantu bagaimana adik-adik bisa mempersiapkan Bagaimana mereka bisa masuk ke sekolah kebinasan yang mereka inginkan Harapannya ke depan mungkin mudah-mudahan APRAPOLIC juga akan tetap eksis ya Atas izin Allah mudah-mudahan APRAPOLIC bisa selalu memberikan manfaat Untuk adik-adik yang ingin masuk ke sekolah kebinasan, CPNS maupun ke TNI Polri Nama saya Reza Zulevi Saya salah satu tutor yang ada di APRAPOLIC Pusat Saya disini sebagai tutor tetapi Lalu menurut saya APRAPOLIC itu adalah salah satu lembaga non formal yang ada di Mataram Dan dimana lembaga ini mengelola salah satu bimbingan belajar untuk adik-adik yang akan masuk ke sekolah kebinasan dan sekolah TNI Polri Harapan untuk APRA, mudah-mudahan APRA ke depannya semakin maju, semakin jaya, semakin sukses Dan semakin banyak mengantarkan adik-adik yang ingin sekali untuk melanjutkan sekolah kebinasan Baik dari kebinasan IPDN, dari kebinasan Mesta dan sebagainya Dan adik-adik yang mau masuk ke TNI Polri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Anissa Emidiatul Aini Nama panggilan saya Aan, saya bekerja di APRAPOLIC Pusat Sebagai admin Saya bergabung di awal tahun 2022 Untuk lingkungan kerja di APRAPOLIC Pusat Pekerjaan di APRAPOLIC Pusat itu memiliki lingkungan kerja yang nyaman Kemudian friendly Bersama tutor-tutor kita juga akrab Bersama adik-adik yang les juga kita akrab Kemudian kita memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi Jadi karena kita saking dekatnya Jadi sudah seperti keluarga untuk semua orang yang ada di dalam APRA Setelah kita saksikan video profile APRA Kolej Palembang atau yang mau wakil ya Yang merupakan pusat bimbel kedindasan CPNS, TNI dan Polri Acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Direktur APRA Kolej Palembang Saudara Dirga Salamon Rizki STTP Kepadanya disilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Coba sekali lagi Katanya nak masuk polisi Atau ada nak kedinasan Madi les lesu-lesu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Para narasumber yang menyempatkan hadir pada hari ini Terima kasih banyak Yang saya hormati juga Rekan-rekan tim dari APRA Kolej Palembang Dan yang saya banggakan Adik-adik yang menyempatkan diri hadir Dan dapat berkumpul di gedung persada ini Yang pertama-tama Marilah kita panjatkan puji dan syukur Kehadiran Allah SWT Karena atas berkat Dan rahmatnya jualah Kita dapat diberikan kesehatan Dan diberikan kesempatan Untuk hadir dalam acara talk show Dan tryout pada hari ini Sebelum dimulai kata sambutan Kakak nak nanya dulu Siapa yang tahun terakhir Untuk pendaftaran kedinasan Ada tak kira-kira Angkat tangan yang tahun terakhir Yang kesempatannya tahun ini yang terakhir Kira-kira Katik Yang nak masuk kedinasan Cuba angkat tangan dulu Yang niatan nak masuk kedinasan Angkat tangan Banyak Luar biasa Sisanya berarti CPNS dan TL Polri Berarti ya Oke Beberapa hal yang pengen kakak sampaikan disini Tidak terlalu banyak Mungkin karena waktu yang membatasi Disini Tujuan awal kami Membuka APRA College ini Yaitu sebenarnya Sudah dijelaskan tadi dalam video Tidak lain dan tidak bukan Untuk membantu dan memfasilitasi Para rekan-rekan sekalian Yang ingin masuk Dalam Kedinasan dan TNI Polri Bahkan CPNS juga Karena apa Di SKD itu Banyak menggugurkan Para peserta Calon Mungkin calon Taruna Atau calon Praja yang ingin masuk IPDN Karena menurut data Yang Yang tahun Di tahun 2022 kemarin Stan Sebanyak 35.000 Pelamar Kuota 750 Sedangkan Di TKD Mereka cuman Menerima Yang lulus di TKD Di stan kemarin Cuman sekitar Kuota Mungkin 5.000 Jadi kemungkinan besar 30.000 orang Tidak lolos Di TKD Baru di TKD Di SKD Kalau sekarang sebutannya Untuk di IPDN Tahun 2022 Total Pendaftar Se-Indonesia 32.175 Orang Sedangkan Kuota yang diterima Cuman 1.230 Bisa dibayangkan Adik-adik sekalian Dengan Pendaftar yang Begitu banyak Dengan Peminat yang Begitu banyak Tetapi Kuota yang Sangat terbatas Maka dari itu SKD ini Sangat penting Karena Salah satu Gerbang utama Untuk Orang-orang Yang ingin masuk Kedinasan Ataupun Akademik Yang ingin masuk TNI Polri Jadi Berangkat dari Keresahan tersebut Kami Berinisiatif Untuk Membuka Membuka Bimbel Kedinasan CPNS TNI Polri Di sini Di Palembang Kebetulan Memang sudah banyak Mungkin para adik-adik Juga sekalian Sudah Ada yang mungkin Bimbel di luar Atau segala macam Tidak masalah Lanjutkan terus Yang penting Untuk ke depan Tetap semangat Tetap optimis Apabila Adik-adik yang baru Mau tamat Mau Melanjutkan kejenjang Selanjutnya Semoga Apa yang disita-titakannya Berhasil Mungkin Mengingat waktu Mungkin Begitu saja yang dapat Saya sampaikan Sebelum saya mengakhiri Kata sambutan ini Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Talkshow dan Treyout Pada hari Sabtu Tanggal 21 Januari 2023 Resmi dibuka Saya akhiri Wabilahi Taufiq Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kepada Kak Dirga Yang telah menyampaikan Kata sambutannya Acara selanjutnya Adalah acara Yang kita nantikan Yaitu Talkshow Dengan Tiga Narasumber Hebat kita Pada siang Hari ini Kita sapa terlebih dahulu Selamat siang Kakak-kakak yang sudah hadir Disini sudah ada Kak Suci Rizki Nur Afriani Dari Politeknik Penerbangan Palembang Kemudian di tengah Yang baju batik Ada Kak Irvan Fajar Peraja IPDN Oh sorry Yang di ujung Ada Kak Irvan Fajar Peraja IPDN Angkatan 30 Ya Kak Kemudian Yang ketiga Ada Kak Muhammad Giko Purna Peraja IPDN Mari kita bacakan Terlebih dahulu CV dari Kakak-kakak kita Yang hebat Ini Pada siang hari ini Tekan-kakak sekalian Sebenarnya Saya minta CV-nya Mau yang full ya Tapi ternyata Kakak-kakak disini Ngirimnya yang Versi simple banget Ini ya Saya bacakan Ini ada Kak Suci Rizki Nur Afriani Lahir di Pendopo Pada tanggal 29 April 2001 Disini juga Ada kontaknya Mungkin bisa nanti Kontak-kontaknya Sama Kak Rizki ya 0823 1255 7536 Sudah dicatat Dicatat ya Cewek ini Salah satu Pemateri cewek Kita pada hari ini Selanjutnya Pendidikan terakhir beliau Juga ada di SMA Negeri 1 Talang Ubi Dan sekarang Berada di Politikni Penerbangan Palembang D4 Teknologi Rekayasa Bandar Udara Pasuk tahun 2020 ya Kak Kemudian Untuk prestasi akademik Sebenarnya Saya minder ya Untuk baca Prestasinya ini Karena ada banyak sekali Prestasi akademik Prestasi non-akademik Prestasi karya tulis ilmiah Dan juga pengalaman Organisasinya Banyak sekali Mungkin kita baca Satu-satu Untuk prestasi akademik Kak Suci Pernah mendapat Juara 1 Pada Lomba Esai Ilmiah Pada Disnatalis Politeknik Penerbangan Palembang Ke-33 Pada tahun 2022 Kemarin Kemudian Termasuk juara 2 LKTI Pada Disnatalis PKN Stun Ketujuh Pada tahun 2022 Banyak sekali Prestasi akademik Tapi saya tidak bisa Baca satu persatu Kayaknya kalau Misalkan saya baca Semuanya Tidak cukup Waktunya ya Oke Selanjutnya Prestasi non-akademik Kak Suci Ini Juara 1 Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Sumatera Selatan Tahun 2017 Wah keren nih Kemudian Juara 1 Kejuaran Taekwondo Sesumatera Selatan Nih Yang cowok Jangan main-main Dengan Kak Suci ya Selanjutnya ada Juara 3 Pekan Olahraga Provinsi Perprop ke-11 Sumatera Selatan Tahun 2017 Kemudian ada Prestasi Karya Tulis Ilmiah Ada dua jurnal Ya Masya Allah Kak Suci sudah ada dua jurnal Tapi saya rasa ini Tidak semua jurnal Ditulis di sini Saya yakin Ini ada dua jurnal Jurnal Analisa Metode FAA Dan Ini gimana Kak bacanya IKOLCN Pada Perencanaan Perkerasan Runway Di Bandar Udara Silampari Lubuk Linggau Tahun 2022 Kemudian Jurnal Dengan judul Analisa Tingkat Akurasi Pemetaan Menggunakan Anamed Aerial Vehicle Kayak gitu ya Tahun 2022 Dan ini pengalaman Organisasinya Banyak sekali Tapi gak bisa Saya sebutkan Banyak sekali Ini Kayaknya Sebagai Ketua Demustar Dewan Musyawara Taruna Politik Penerbangan Palembang Dari tahun 2022 Hingga Sekarang Itu yang terbaru Kemudian Skillnya Masya Allah Banyak Banyak Saya Insecure Rekan-rekan Tapi gak Apa-apa Kita Terus Mengembangkan Diri Kita Selanjutnya Beliau juga Pernah ikut Pelatihannya Pelatihan SKPP Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif Pemilu Tahun 2002 Kemudian Pelatihan Kepemimpinan Tingkat Dasar Tahun 2019 Banyak Banget CV dari Kak Suci Rizki Nur Afriani Mari kita Sembut Kak Suci silahkan Naik ke atas Panggung Kak Oke selanjutnya Pematari Kedua Itu ada Kak Irvan Fajar Sebenarnya Saya minta CV-nya Banyak Tapi dikirimnya Singkat Padat Dan jelas Tapi saya rasa CV-nya Gak dikirim Semuanya Karena Terlalu banyak Jadi gak Muat Untuk Ditulis Di sini Jadi saya Bacakan Kak Irvan Fajar Layar di Palemang Tanggal 12 Maret Tahun 2000 Ini Teman-teman CW Silahkan Dicatet Temur HP-nya Silahkan Dibuka Dicatet 08 12 7184 8843 Sudah Dicatet Nanti Infoin aja ya Kalau mau minta Oke Siap Kemudian ada Emailnya IrvanFajar 00 At gmail.com Instagramnya Kak Fajar Nanti jangan lupa ya Kak Dibagi ya Kak Oke Untuk Riwayat pendidikannya Mindua Palembang Tahun 2011 Kemudian MTS Muki Musunah Tahun 2014 Dan lulus Di Mantiga Palembang Tahun 2017 Dan Alhamdulillah Sampai sekarang Di IPDN Dari Masuk Tahun 2019 Ya Kak Untuk prestasinya Saya yakin Banyak sekali Prestasinya Tapi tadi Saya tanya Ada salah satu Ikut juga Karating Jadi Pemantai kita Hebat-hebat Ada yang Ikut Tekwondo Ada yang Karating Jadi saya agak Takut ya Disini Oke Mari kita Sambut Kak Irvan Pajar Oke Baik Selanjutnya Nara sumber Kita Yang Ketiga Itu Ada Kak Muhammad Giko Pratama SSTP Salah satu Nara sumber Yang sudah menjadi Purna IPDN Ya Kak Oke Lahir Di Pemalang Tanggal 22 Februari Tahun 1996 Riwayat pendidikannya Di SDN 8 Oku SMP Negeri 1 Oku SMA Negeri 1 Oku Yang dari Oku Seha Sama Kak Giko Kemudian Lulus Tahun 2018 Purna Paski Beraka Juga Indonesia 2019 Pernah diamanakan Menjadi ketua OSIS SMA Negeri 1 Oku Tahun 2012 Kemudian Manggalapati IPDN 2017 2018 Ini Manggalapati Ini kalau di Universitas itu BEM ya Kak Ya kayak gitu Kemudian PLT Kasubag Inka BK PSDM Kabupaten Rejang Lebong Lampung Kalau gak salah ya Kak Bungkulu Sorry Selanjutnya PLT Kasubag RT Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Dan terakhir Verifikator Pajak Papenda Kota Palembang Sekarang ya Kak Oke baik Mungkin Sama nih Kayak Kak Irvan Gak ditulis Prestasi-prestasinya Tapi saya rasa Banyak sekali Prestasinya Yang gak bisa Ditulisin disini Kayaknya Sampai sore Kalau saya bacain ya Mari kita sambutkan Muhammad Giko Pratama SSTP Oke terima kasih Oke terima kasih Saya agak deg-degan Karena di ujung itu Ada yang Ikut lomba karate Ini tekundo Kak ini juga Udah kerja Jadi saya sendiri disini Paling kecil Kayaknya ya Tapi gak apa Ini kita talk show Jadi Jangan tegang-tegang ya Kak ya Aduh Saya agak gemeter ini ya Momen caranya Kayak gitu ya Oke disini ada Kak Suci Say hi Kak Sama teman-teman disini Nah disini ada Kak Irvan Disini ada Kak Giko Kak dipanggilnya Kak Irvan ya Kak Oke Baik Rakan-rakan sekalian Bicara masalah kedinasan Saya rasa itu menjadi Pembahasan yang sangat menarik Dan gak ada habisnya Kalau mungkin mau dikupas Satu persatu Sampai malam Atau sampai besok Mungkin waktunya Tapi kita disini Akan membahas Secara singkat Apa itu kedinasan Dan Seberapa pentingkah Kedinasan itu Dan kemudian nanti kita akan Cari tahu Tips and trick Gimana sih Cara masuk kedinasan Penasaran kan teman-teman Makanya Ikutin terus Pembicaraan kita Dan Ada info teman-teman Nanti silahkan Bikin status Jangan lupa Take Instagram APRA College Palembang Nanti Caption terbagus Dan foto terbagus Mungkin lah ya Nanti dipilih sama Tim kreatif dari APRA College Palembang Dan akan Mendapatkan Hadiah dari APRA College Palembang Jadi silahkan Tulis caption Semenarik mungkin Jadi kapan lagi ya Oke Kakak-kakak Sebelum saya datang kesini Saya baca data Bahwasannya Banyak sekali Pelamar Kedinasan ternyata Ada ratusan ribu Orang pelamar Kayak gitu Tapi nyatanya Ratusan ribu itu Enggak semuanya Bisa masuk ke dinasan Dan kakak-kakak disini Ini sudah beruntung Untuk masuk ke dinasan Dan insya Allah Saya yakin Teman-teman disini Menjadi salah satu Orang yang nantinya Beruntung Untuk masuk ke dinasan Amin gak? Amin Yang gak amin Gak lulus nanti Amin ya Oke Dan sekolah Kedinasan Dengan pelamar terbanyak itu Ada Stan IPDN Stis Stin Kayak gitu Banyak banget Jadi Tentu melalui Proses yang panjang Untuk sampai Di tahap ini Apalagi kak Giko Udah menjadi purna Artinya udah Dapat kerjaan Udah aman Kayaknya Dan kakak-kakak ini Sedang menjalani Pendidikan Jadi kita Kuliklah Apa sih Tips and tricks Saya juga penasaran Kayak gitu ya Oke Makanya teman-teman Kalau mau Jadi Seperti kakak-kakak ini Masuk dong Di APRA College Oke Oke Disini ada Beberapa pertanyaan Kakak-kakak Pertanyaan Yang mungkin Mewakili teman-teman Disini Kira-kira alasan Kenapa sih Kakak-kakak memilih Sekolah Kedinasan Padahal Di Sumatera Selatan Ini banyak Universitas Bahkan di Indonesia Ini banyak Universitas Kenapa gitu Milih Kedinasan Boleh dijawab Dari kak Giko dulu Sebagai purna nih Boleh kak Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Apa kabar Adik-adik Alangkah lemasnya Apa kabar Adik-adik Coba kakak pengen tau dulu Disini Yang kiro-kiro Punya rencana Untuk masuk Sekolah Kedinasan IPDN Tunjuk tangan Yang pengen Masuk Sekolah Kedinasan IPDN Tunjuk tangan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Malu-malu Yang lapan Ya Sebenernya Ada beberapa Alasan kakak Kenapa pengen Kemarin Coba tes IPDN itu Pertama Ya kita tahu Sendirilah Pada saat ini Apa Mencari pekerjaan Itu sulit Betul ya Mencari pekerjaan Itu sulit Sesuatu hal Yang sulit Sebagian orang ya Mengapa saya bilang Sulit Karena Sekarang kita Sudah Memasuki Generasi Emas Untuk Pemuda Pemudi Di seluruh Indonesia Mengapa Generasi Emas Itu dibuktikan Oleh data Jadi Tingkat Generasi Yang siap Kerja Di Tahun Kita Sekarang Ini Lahir Itu Sudah Sangat Banyak Sedangkan Kebutuhan Pekerjaan Itu sedikit Itu sedikit Yang memdasari Kakak Waktu itu Ingin Masuk Sekolah Kedinasan Kemarin Kakak Boleh jujur Kemarin Kakak Coba Beberapa Sekolah Kedinasan Tapi yang Nyangkut IPDN Memang Jadi itu Yang pertama Adik-adik Yang kedua Saran dari Orang tua Memang Saran dari Orang tua Karena yang pertama Kalau kita IPDN Itu kan nanti Jadi PNS Setelah jadi PNS Tentunya akan Mendapatkan Pensiun Dan Kenapa Saya bilang Pensiun Itu menjanjikan Karena Jaminan Hari tua Kita tidak perlu Berfikir lagi Kedepan Bagaimana Setelah kita Tidak bekerja Ada kontrak Negara Untuk kita Memberikan Tunjangan Itu sampai Kita Pensiun Bahkan setelah Kita meninggal Adik-adik PNS TNI Dan Polri Itu ketika Kita meninggal Pun Uang gaji Yang kita Dapatkan Itu akan Walaupun Kita sudah Meninggal Itu akan Ditransfer Untuk istri Bagaimana Kalau istri Meninggal Diberikan Untuk anak Yang pertama Jadi Walaupun Kedua orang tuanya Sudah meninggal Dan anaknya Masih sekolah Uang pensiun Itu akan Tetap Terus mengalir Sampai Anak kita Lulus sekolah Bayangkan Negara Sudah mempersiapkan Untuk PNS TNI Dan Polri Sedemikian rupa Karena Negara Termasuk Memberikan Penghargaan Kepada kita Karena sudah Mengurus negara Kira-kira Seperti itu Adik-adik Nah itu Yang kedua Yang ketiga Adalah Apa Waktu Saya Waktu Kakak Sekolah Sama Seperti Adik-adik Yang disebelah Saya Ini Pernah Ada Kakak-kakak IPDN Taruna Akademi Kepolisian Dan Akademi Militer Itu Ikut Semacam Sosialisasi Ke sekolah Nah Dari sana Saya tahu Ada Sekolahnya PNS Ada sekolahnya TNI Ada sekolahnya Polri Dan begitu Saya lihat Dengan baju Yang Menurut saya Keren ya Menurut saya Keren Pakai pangkat Kemudian Seragam Badannya Bagus-bagus Nah jadi Saya tertarik Karena Ada beberapa Hal yang Mungkin Menarik Perhatian Saya Pada saat itu Saya rasa Kalau cuman Apa Motivasi Saya Itu tadi Karena Yang pertama Saya memang Ingin mencari Pekerjaan Setelah Kuliah Yang kedua Memang Saya Tertarik Karena Sosialisasi Kakak-kakak Kelas Pada saat dulu Kemudian Yang ketiga Dari Rekomendasi Dari orang tua Itu saja Sebenarnya Terima kasih Oke Oke baik Tadi sudah disebutkan Beberapa Alasannya Tapi kita Harus tahu juga nih Alasan dari Kakak-kakak Ini Apa sih gitu Kak Suci Mungkin ada alasan Tersendiri Kenapa Milih Untuk masuk ke Politeknik Pererbangan Palembang Atau Sama 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 Kakak Tadi Tapi Ada Satu Alasan Lain Itu Karena Dulu kan Masih kecil kan Sering Lihat Pesawat Dan Juga Daerah Saya Itu kan Daerah Yang Lumayan Jauh Dari Kota Jadi Saya Kepingin Membangun Bandara Untuk Transportasi Daerah Coba Ke Palembang Biar Lebih Cepat Ada lagi Kak Alasannya Mungkin Kak Irvan Ada Alasan Tersendiri Atau Sama Aja Alasannya Ada Jaminan Masa Tua Atau Direkomendasi Sama Orang Tua Gimana Kak Jadi Kalau Alasan Aku Pribadi Masuk Di PDN Sebenarnya Jauh Lebih Beruntung Soalnya Kalau Yang Di Depan Sumber Yang Hebat Kalau Kak Giko Kalau Di Kampus Kosong Satunya Praja Jadi Bukan Luang Basing Yang Kak Giko Disini Kosong Satu 01 Praja Di Angkatan 25 Nah Kalau Kak Suci Ini Kan Berta Likur Kakek Polos Tidak Apa Apa Disini Warga Sipil Sebenarnya Pengalaman Sebenarnya Disini Ini Kakek Ini Bagi Pengalaman Pengalaman Tentang Masuk Kedinasan Di Tahun 2017 Aku Tamat Sekolah Terus Pendaftaran Pertama Kedinasan Itu Kucuba Pendaftaran Poltekib Karena Poltekib Dengan Alasan Melok Jalur Ayah Tadi Ayah Aku Karena Sipir 2017 Kejakarta 2018 Kejakarta Sama Di Palembang 2017 Melok Akpol 2018 Melok Akpol 2019 Akhirnya Yo Singkat cerita Dak lulus Sekalulah 2017 2018 Dan Dak lulus Itu Gara-gara Akademik Lapa Cak Dijing Dari Raut Rai Antara Kak Kiko Tidak Bagaimana Bedanya Jadi Jadi Pas Di Tahun 2017 2018 Itu Aku Teguh Dengan Prinsip Aku Pacat Tegak Dewi Aku Pacat Belajar Dewi Tidak Butuh Bimbingan Bung Lain Pas Di Tahun 2019 2019 Itu Tahun Terakhir Aku Untuk Aftar Dengan Pas 2017 Juga Aku Kuliah Kuliah Di Win Di Win Habis Itu Bingung Mungkin Samalah Adek Adek Sekarang Rasa Aku Ini Nak Jadi Apa Nak Kemana Aku Karena Aku Sadar Diri Kalau Aku Kuliah Aku Tidak Kepacaan Lain Beda Kepacaan Kita Ada Kepacaan Di Otak Ada Kepacaan Di Badan Jadi Apa Yang Kamu Baca Gawih Habis Itu Ceritalah Aku Daptar Di PDN Jangan Daptar Di PDN Ini Sebenarnya Disuruh Wong Tua Malahan Ditentang Sebenarnya Karena Tahun Terakhir Kalau Mungkin Wong Tua Aku Nyingok Ini Pas Tahun 2017 2018 Aku Tes 22 22 Akpol Akip Akpol Akip Tidak Tidak Lulus Galo Jadi Waktu aku Ngambil Kesimpulan Mungkin Kau Nidak Acak Nah Ini Nah Ngambil Sekali Dua Kau Fokus Baik Di Tahun 2019 Aku Lalu Lalu Kepengenan Ya Sudahlah Aku Daptar Bintara Yang Menter Aku Begawih Pikiran Akulah Yalah Tau Lagi Tidak Kemano Akpol Tidak Tembus Tembus Nyangkut Dipanda Dipanda Kano Mokmano Otak Tidak Katik Mokmano Habis itu Yalah Daptar di PDN Nongkrong Nengkawan Kemarin Tahun 2019 Masih Daptar Akip Tapi Pas di 2019 Nanyulah Kedinasan Apa yang Daptar di Plembang Kano Akip Tahun 2017 2018 Masih Ke Jakarta Masih Tes Digandul Tahun 2019 Nanyulah Kawan 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 Aku Adik Kelas Sambil Ngomong Masih Ngomong Kak Kau Daripada Daktik Gawih Mending Melok IPDN Baru Terpikir Kan IPDN Aku Baru Tau Juga IPDN Itu Daptar Di Palembang Habis Daptar Di Palembang Daptar TKD 50.000 Administrasi PDN 50.000 Daktik Melok Daktik Melok Melok Apa Aku Melok Malahan Bimbel Akpol Bukan Bimbel PDN Aku Melok Bimbel Akpol Bimbel Akib Di Tahun 2018 Di Jakarta Habis Itu Gagal Polisi Pas Tahun 2019 Tes Bintara Gagal Lagi Disitulah Pasra Neku 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 Tahun Terakhir Cuman Siko Lagi Kesempatan PDN Bayangan Aku Pas Waktu TKD 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 Neku Dari Dulu Aku Melok Belajar Melok Les Dengan Latar Belakang Aku Pas SMA Agak Rollcoaster Juga SMA Aku Pertamu Diman Duo Ada Yang Diman Duo Sini KT Kelas Satu Diman Duo Kena Pindah Gara 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 Yang Bertegak Disini Yang Ini Jalur Kanan Yang Aku Jalur Kiri Beda Jalur Disini Juga Aku Nak Ngasih Semangat Untuk Kamu Kamu Yang Merasa Diri Agak Beda Dari Wong Mungkin Yang Sampai Sekarang Mungkin Masih Ada Yang Nakal Nakal Remaja Nakal Nakal Yang Intinya Sikop Kamu Tanam Kedua Dalam Diri Kamu Kamu Bangga Kau Tua Terus Jangan Lupa Sikop Minta Doa Ibu Doa Ibu Itu Penting Serius Pas Kakak Tes IPDN Itu Pas Tahun 2019 Tes Di BKD Nah Ini cerita Tes Ini Demi Allah Demi Allah Buka Disini Nggak Tidak 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 Tes Di BKD Yolah Kan Tidak Tau Nak Jadi Apa Lucunya Disitu Aku Duduk Di Motor Pucuk Motor Ada Adik Kelas Lain Adik Kelas Cerita 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 Sambil Ngomong Main Nak Dikasih Aku Duit Receh Kira Tukang Parkir Disitu Padahal Aku Juga Peserta Tes Disitu Nah Mohonlah Perasaan Disitu Lancur Tidak Tau Lagi Tidak Bingung Tidak 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 Bingung Aku Mungkin Dulu Aku Di BKD Aku Aku Bukan Religius Religius Tidak Cuman Tidak Tau Nama Manusia Ngejut Religius Disitu Saat Duha Sebelum Masuk Sebelum Masuk Ruangan TKD Aku Nelfon Mama Aku Masih Teringat Aku Sama Sekarang Aku Mong Ibu Aku Kalau Udah Lulus Ini Aku Udah Tau Nggak Jadi Apa Lagi Ini Kesempatan Abang Terakhir Tes Dan Abis Ini Dak Katik Lagi Yang Bisa Nereka Aku Karena Umur 21 Abis Itu Uji 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 Ya Sudah Ibu Doa Kekal Terus Masuk Kau Bismillah Pas Ibu Aku Ngomong Itu Tenang Ada Ketenangan Tersendiri Percaya Aku Tidak Pernah TKD IPDN TKD IPDN TWK TU Pas Pas Nying Pas Pas Udah Tes Tes Tep Enter Hasilnya Alhamdulillah Aku Lulus Dengan Skor 315 Itu Nilai Paling Kecil Pada Saat Itu Misalkan Kamu Tau Empat Hari Aku Di BKD Itu Aku Nying Siapa Siapa Nama Yang Lulus Karena Itu kan Empat Kali Kota Formasi Empat Kali 135 Pada Saat Itu Sebelumnya Dari Angkatan Kak Giko Sampai Angkatan 29 Nilai TKD Itu Tidak Katik 315 Eh Angkatan Kak Giko Mungkin Ada Dari Angkatan 27 Sampai 29 Nilainya Pasti 350 340 Itu Paling Bawah Nama Aku 315 Dan Alhamdulillah Kami Dulu Pantahir Ke Pusat Kenangor Pantahir Kenangor Singkat Cerita Itulah Dari Tahun Aku Minta Doa Kemama Aku Rutin Tiap Hari Dari Tahun 2018 Tiap Hari Kalau Nak Pergi Kemano Selalu Ngomong Bu Doa Keku Doa Keku Doa Keku Ya Walaupun Nak Kemano Walaupun Konteks Nak Memain Nak Serius Nak Ketempat Yang Bener Yang Sekalipun Tak Bener Masih Kau Mengibut Doa Keku Eh Doa Keku 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 Disiap Keku Keku Pinter 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 Lagi Kamu Ke Arah Ke Situ Habis Itu Yang Yang Untuk Yang Nakal Tadi Baik Keku Motivasi Apalagi Yang Lurus Kamu Lurus Itu Sayang Kalau Kamu Lurus Lagi Intinya Semangat Jangan Patah Jangan Minder Jangan Minder Dengan Doang Lain Sama Itu Tadi Minta Doa Doa Ke Mama Terutama Tadi Doa Ibu Kita Doa Siapa Mungkin Itu Makasih Oke Baik Tadi Sebenarnya Itu Udah Masuk Kepertanyaan Selanjutnya Isin Ya Kek Sebenarnya Itu Udah Masuk Kepertanyaan Selanjutnya Tapi Udah Dijelasin Panjang Leb Bersama Kakak Artinya Memang Setiap Orang Itu Punya Alasan Tersendiri Kenapa Milih Masuk Kedinasan Ya Kek Tadi Udah Dijelasin Ada Yang Masuk Kedinasan Karena Orang Tua Karena Mungkin Lihat Jaminan Masa Tuhannya Juga Ya Kayak Gitu Terus Kemudian Tadi Kak Suci Masya Allah Saya Juga Suka Pesawat Btw Saya Juga Suka Pesawat Setiap Ada Pesawat Lewat Saya Lihat Ya Allah Kapan Ada Pesawat Kayak Gitu Dan Tadi Mulia Cita-cita Dari Kak Suci Dan Harapannya Bisa Terrealisasi Di Kemudian Nyari Amin Tadi Juga Kak Irvan Masya Allah Dijelasin Tadi Awal Kata Kak Irvan Tadi Udah Beberapa Kali Tes Kayak Akpol Tapi Gak Lulus Gak Bapak Tapi Akhirnya Masuk Ke IPDN Dengan Segala Rintangan Lika Likunya Tapi Dengan Restu Orang Tua Terutama Ibu Doa Dari Ibu Itu Benar-benar Jalur Langitnya Kayak Bahasa Palemba Jalur Langitnya Memang Benar-benar Doa Dari Orang Tua Itu Kayak Pedang Ibaratnya Nemus Tujuh Kali Lipat Apalah Itu Pokoknya Jadi Setiap Orang Punya Alasan Tersendiri Seperti Itu Kemudian Masuk Ke Pertanyaan Berikutnya Mungkin Banyak Teman-teman Disini Penasaran Gimana Tips Dan Trik Kemudian Apa Aja Yang Harus Disiapkan Kemudian Apakah Ada Persyaratan Khusus Untuk Masuk Kedinasan Mungkin Kak Bisa Jelasin Soalnya Kak Suci Juga Beda Kan Ini Kakak Dari IPDN Juga Mungkin Bisa Dijelaskan Kalau Mungkin Tau Dari Stis Mungkin Bisa Dijelaskan Mungkin Dari Kak Giko Ya Kalau Tips And Trik Pertama Kakak Ingin Bagi Filosofi Hidup Dulu Jadi Adik-adik Sekalian Bagi Adik-adik Yang Pengen Masuk Sekolah Kedinasan Itu Jangan Fokus Sama Goals Tau Goals Goals Itu Tujuan Goals Kalian Misalnya Goals Kalian Ingin Masuk Ke IPDN Atau Mau Pengen Masuk Ke Polisi Misalnya Goals Kalian Itu Tujuan Kalian Itu Tapi Jangan Fokus Ke Goals Saja Fokus Juga Bangun Sistemnya Bagaimana Kalian Membangun Sistemnya Untuk Mencapai Goals Sering Orang Banyak Orang Itu Yang Kakak Lihat Teman-teman Yang Dulu Satu Perjuangan Ikut Tes Di PDN Di Akpol Terus Adik Saya Juga Di Akmil Itu Fokus Ke Tujuannya Saja Tapi Tidak Pernah Membangun Sistem Nah Sistemnya Apa Ini Kakak Jabarkan Kalian Kan Bisa Lihat Itu Di Website Entah Kalian Mau Kemana Pun Itu Pasti Ada Mereka Memberikan Website Untuk Kalian Pelajari Apa-apa Saja Yang Akan Diteskan Misal Kalian Mau Ikut Akpol Di Akpol Itu Sudah Tertera Nanti Kalian Tes Apa Saja Kesehatan Misal Kesehatan Tes Mental Ideologi Kemudian Tes Wawasan Kebangsaan Ada Juga Tes Apa Jasmani Nah Dari Keempat Itu Misalnya Psikologi Tambahan Dari Kelima Itu Kira-kira Apa Yang Menurut Kalian Kurang Di Diri Kalian Misal Kalian Kurang Di Fisik Untuk Menghadapi Tes Jasmani Kalau Kalian Cuma Bisa Lari Dua Putaran Coba Setiap Sore Kalian Latihan Lari Atau Tiap Sore Kalian Ikut Latihan Bersama Teman-teman Yang Juga Ikut Tes Polisi Misalnya Kan Banyak Sekarang Banyak Tempat-tempat Untuk Yang Memang Meluangkan Waktu Untuk Melatih Kalian Melatih Ketangkasan Kemudian Untuk tes Jasmani Itu Banyak Kalian Bisa Cari Tahu Kemudian Bisa Cari Obrolkan Dengan Teman-teman Yang Lain Juga Bisa Kemudian Tes Psikologi Kakak Dulu Nah Kakak Dulu Kakak Dulu Pernah Disini Dek Tes Psikologi IPDN Itu Ada Kriterianya Kriteria Untuk Masuk IPDN TNI Dan Polri Itu Berbeda Dari Cari Kalian Menjawab Menggambar Terus Menulis Itu Ada Kriterianya Memang Dulu Kakak Sempat Diajarkan Oleh Kakak Kelas Tentang Psikologi IPDN Kemudian Beliau Sarankan Untuk Pergi Ke Dokter Yang Memang Menangani Psikologi Kakak Dulu Dicaritas Kakak Lupa Siapa Namun Dokternya Dicaritas Itu Ada Dokter Psikologi Khusus Untuk Membantu Kita Menjawab Tes-tes Psikologi Memang Nanti Di tes Psikologi Itu Ada Yang Titik-titik Garis-garis Terus Ada Yang Disuruh Gambar Pohon Kita Gambar Pohon Dulu Gambar Pohon Tinggal Gambar Aja Dari Atas Ke Bawah Terus Lingkar-lingkar Untuk Apa Dahannya Ternyata Memang Ada Psikologi Yang Harus Kita Lewati Untuk Melewati Tes Itu Seperti Ini Misalnya Pohon Itu Tumbuhnya Dari Mana Gak Mungkin Dari Atas Kan Jadi Kata Dokternya Secara Apa Secara Psikologis Pohon Itu Tumbuhnya Dari Bawah Cobalah Kamu Gambar Dari Bawah Dari Akar Dulu Kemudian Di Apa Di Uraikan Ini Akarnya Ini Batangnya Ini Dahannya Ini Daunnya Ini Buahnya Itu Memang Ada Ilmu Psikologi Dari Dokternya Coba Silahkan Adik-adik Nanti Mungkin Banyak sharing Dengan kakak-kakaknya Nanti Dimana Tempat-tempat Yang Bisa Membantu Adik-adik Dalam Tes Psikologi Kemudian Tentu Karena Kakak Disini Untuk Tes SKD Kakak Rekomendasikan Di Apra College Kenapa Karena Adik kakak Yang nomor Dua Ini Sedang Menjalani Pendidikan Di Akademi Militer Juga Alumni Dari Apra College Jakarta Tepuk Tangan Dulu Adik saya Kemarin Apa Memang Dulu Pas Adik saya Masuk Adik kakak Masuk Apra College Palembang Belum ada Sebelum Kak Dirga Membuka Jadi Karena Ada Senior Yang tadi Presentasi itu Kebetulan Sudah saling Kenal Akhirnya Adik kakak Bawa ke Jakarta Kakak Leskan Disitu Selama Hampir Kurang lebih Tiga bulan Dia Mendapatkan Cukup Apa Pembekalan Yang Luar Biasa Disitu Kebetulan Pada saat itu Apra College Sedang Tumbuh-tumbuhnya Jadi Seluruh Materi Kemudian Kisi-kisi Tes Dan lain Sebagainya Itu Diberikan Dan Adik saya Sempat Cerita Bahwa Yang paling Penting Untuk Menghadapi SKD Ini Adalah Triknya Bukan Sebagaimana Kita Belajar Dulu Di SMA Bukan Cara Menyelesaikan Tes-tes SKD Itu kan Banyak Sekali Ada ratusan Soal Kalau Tidak Salah Dengan Ratusan Soal Seperti Itu Panitia Itu Sengaja Untuk Membuat Kita Capek Kejawab Tidak Soal Beratus-ratus Ini Oleh Satu Orang Ini Gimana Cara Ngakalin Dengan Ikut Bimbingan Belajar Seperti Ini Kita Mengetahui Tes-tesnya Trik-triknya Bagaimana Cuman Membaca Soal Kita Sudah Tahu Jawaban Bagaimana Kita Tidak Perlu Membaca Esai Yang Begitu Panjang Tinggal Melihat Soal Kita Sudah Tahu Jawabannya Itu Ada Memang Silahkan Nanti Adik-adik Yang Sudah Disini Mungkin Punya Bimbel Di tempat Lain Silahkan Cuman Kakak Karena Sudah Ada Yang Membuktikan Keluarga Kakak Bergabung Di Upper College Nah Itu Saja Mungkin Nanti Kalau Saya Semua Nanti Mereka Tidak Kebahagiaan Ngomong Kak Sudah Itu Saja Ya Ya Benar Baik Jadi Banyak Sekali Tips Dan Trik Dari Kak Giko Tadi Bahwasannya Memang Perlu Banget Untuk Bimbel Itu Karena Yang Pertama Di Bimbel Kelebihannya Apa Kalau Kelebihan Kita Belajar Sendiri Dengan Bimbel Kalau Oke Tapi Di Bimbel Itu Ada Tutornya Tutornya Ini Bakal Ngasih Tau Cara Jawabnya Makanya Gila Teman-teman Gabung Ke Apra College Tadi Sudah Disampaikan Sama LK Giko Bahwasannya Tes Psikologi Itu Perlu Diperhatikan Karena Banyak Sekali Rakaian-rakaian Tes Untuk Masuk Kedinasan Dan SKD Itu Menjadi Salah Satu Tes Dengan Jumlah Gugur Terbanyak Kayak Kalau Tidak Salah Untuk SKD Tadi Sudah Dijelaskan Sama Kak Delga Saya Penasaran Kak Suci Gimana Kak Kira-kira Masuk Voltech Bank Susah Nggak Atau Sama Aja Saya IPDN IPDN Kedinasan Lain Ada Nggak Atau Mungkin Ada Sarat Khusus Kayak Misalnya Saya Mata Minus Nggak Bisa Masuk Voltech Bank Atau Saya Juga Nggak Tinggi Nggak Bisa Masuk Voltech Bank Ada Nggak Sarat Khususus Izin Kak Mungkin Untuk Persyaratannya Itu Untuk Politeknik Penerbangan Palembang Hampir Sama Kayak Sekolah Kedinasan Lainnya Pak Ini Kak Mungkin Ada Beberapa Toleransi Mungkin Kalau IPDN AKPOL AKMIL Kan Seleksinya Terlalu Ketat Itu Terkhusus Untuk Seleksi Kayak Kesehatan Mungkin Tapi Kalau Misalnya Untuk Sekolah Kedinasan Kemenhub Mungkin Ada Beberapa Pertimbangan Itu Biasanya Itu Ada Jenisnya Mungkin Ada Star Satu Dua Tiga Dan Juga Selanjutnya Tapi Saya Sarankan Untuk Setiap Seleksi Itu Dimaksimalkan Dimaksimalkan Supaya Untuk Keselanjutnya Lebih mudah Karena Dari Beberapa Rangkaian Seleksi Saya Sebutkan Dulu ya Kak Itu Untuk Poltek Bang Palembang Sendiri Itu Sama Seperti Sekolah Kementerian Perhubungan Lainnya Seperti STTD PPI Curug PPI Madiun Polterada Bali Poltek Abang Makassar Dan Sekolah Kementerian Perhubungan Lainnya Itu Dimulai Dari SKD SKD Inilah Biasanya Tahap Yang Paling Banyak Mengugurkan Kak Nah Dari SKD Ini Perlu Itu Ada Trip Trick and Trick Itu Kak Tip and Trick Itu Kak Kalau Dari Saya Sendiri Itu Mungkin Saya Dulu Pernah Bimbel Kak Nah Saya Saran Juga Untuk Mengikuti Bimbel Seperti Apra Collins Ini Karena Dari Bimbel Ini Nanti Diajari Triks Gimana Cara Menjawab Soalnya Mempermudah Menjawabnya Dan Juga Contoh Contoh Soal Sebelumnya Gitu Kak Nah Yang Kedua Itu Ada Tes TPA Tapi Untuk Beberapa Tahun Ini Tes TPA Sudah Dihapuskan Mungkin Terkhusus Untuk Jalur Reguler Itu Ada Tes TPA Itu Ada Tes Bahasa Inggris Matematika Fisika Dan Juga Bahasa Inggris Fisika Dan Juga Matematika Tiga Itu Kak Ya Mungkin Untuk TPA Ini Juga Banyak Juga Yang Menggurkan Terutama Itu Yang Fisika Kak Karena Menurut saya Fisika Itu Salah Satu Mata Pelajaran Yang Bikin Puyeng Gitu Kak Nah Selanjutnya Juga Sama Seperti Sekolah Lainya Itu Ada Tes Psikologi Tes Tes Psikologi Ini Yang Sangat Perlu Sekali Untuk Tricks Karena Kalau Enggak Tau Tricks Mungkin Enggak Bisa Ngejawab Soalnya Itu Untuk Tes Psikologi Itu Bisa Makan Waktu Lama Kak Kalau Dari Sekolah Kemen Hup Sendiri Itu Kalau Saya Kemarin Mulainya Jam Tujuh Itu Selesainya Sekitar Jam 12 Siang Nah Selanjutnya Itu Ada Tes Kesehatan Nah Yang Saya Sebutkan Tadi Itu Tes Kesehatan Yang Banyak Juga Mengugurkan Itu Sama Seperti Tes Kesehatan Yang Lainya Mungkin Ada Toleransi Mungkin Ada Beberapa Toleransi Seperti Mata Minusnya Itu Mungkin Ada Nol Koma Berapa Itu Mungkin Saya Lupa Kak Dan Juga Selanjutnya Itu Ada Tes Wawancara Kak Nah Di tes Wawancara Ini Nanti Kalau Tahun saya Itu Mungkin Masih Offline Tapi Untuk Dua Tahun Ini Udah Online Tapi Menurut saya Tes Wawancara Offline Itu Lebih Enak Karena Bertatapan Langsung Bisa Ngejawab Secara Langsung Dan Nyanyi PBB Itu Nah Bisa Untuk Nambah Nilai Ples Teman-teman Itu Untuk Disleksi Ini Nah Dari Beberapa Seleksi Ini Nanti Kalau Di sekolah Perhubungan Nanti akan Direkapitulasi Rekapitulasi Inilah Akan Menentukan Teman-teman Itu Bakal lulus Atau Tidak Sesuai Dengan Kota Yang Ditawarkan Mungkin itu saja Oke Baik Tadi sudah Dijelaskan Beberapa Tips And Trick Jadi Teman-teman Yang Tadi ada Toleransi Toleransi Mata Minus Mungkin Nol koma Bisa Banyak-banyak Makan Wortel Jaga Fisiknya Juga Jadi Hampir sama Dengan Kedinasan Lainnya Seperti itu Untuk Sarat-saratnya Kayak gitu Kak Giko Ada tambahan Atau sama aja Sama kakaknya Untuk Tips And trick Mungkin Kayak Apa ya Kalian harus ikut Binsik Atau apalah Mungkin boleh Kasih tips And trick Jadi Tips And trick Untuk Masuk Sekolah Kedinasan Atau Hal yang terkait Mungkin Banyak Tadi Bener lah Kak Giko Tadi Satu kak Suci Strukturalnya Seperti itu Strukturalnya Sudah Apa yang kita Kita sadar Diri kita Kurangnya Dimana Habis itu Baik lagi Menurut kakak Siko Nak sehebat Hebat kamu Kamu masih butuh Pembimbing Butuh Pembimbing Dalam artian Ada yang Ngarahin kamu 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 Sudah Kamu Habis Ngelakuin Kegiatan A Kamu Harus Kemana Biar Ada Step Step Jenjang Jenjang Biar Ketemu Titik Titik Akhir Dimana Jadi kan Tidak mungkin Kamu langsung Nyampe goals Pasti ada Ngerakit Ngerakit Nah Kamu Yang kamu Jalani sekarang Mungkin Kamu Sekarang Jalani itu Titik Prosesnya tadi Jangan langsung Mikir Kalau aku Jadi Yang Sekarang Kamu Pikir Titik Ngerakit Tadi Step Step Mungkin Kalau Misalnya Lemah Di Psikologi Lemah Di TKD Apa Lemah Di Jasmani Kesehatan Ya Kamu Sadar Itu Jangan Beranggap Jangan Berasumsi Cak Wah Aku Ini Cukup Disini Tanpa Kamu Ukur Sebatas Mana Kemampuan Kamu Jadi Ukur Dulu Kemampuan Kamu Langkah Awal Kemampuan Bener Yang Langkah Awal Kamu Ambil Sekarang Kita Ukur Diri Kita Batas Mana Ya Intinya Tadi Butuh Pembimbing Untuk Ngarah Ke Pribadi Pribadi Kita Dewet Dimana Letak Kita Kurang Mungkin Itu Oke Jadi Harus Kamu Harus Tahu Diri Sendiri Adakan Kata Kata Kamu Harus Tahu Diri Kamu Sendiri Kamu Mau Kemana Mungkin Mau Masuk Kedinasan Mau Langsung Masuk Universitas Sebenarnya Itu Tergantung Diri Sendiri Dan Keputusan Itu Ada Di Tangan Kita Dan Orang Tua Sebenarnya Menjadi Apa Ya Support Sistem Seperti Itu Ya Nah Sebelum Karena Ini Waktunya Mepet Dikasih Waktu Sama Teman Teman Biasanya Jam Tiga Kita Langsung Mau Mulai Tryout Tapi Saya Penasaran Banget Kira-kira Mungkin Langsung Disampaikan Secara Singkat Kendala Apa Kemudian Motivasinya Mungkin Cosin Statement Kasih Motivasi Ke Teman-teman Disini Mungkin Salah Satu Teman-teman Disini Sudah Satu Kali Daftar Tapi Gagal Mungkin Bisa Dikasih Motivasinya Apa Biar Tetap Semangat Di Jalan Itu Mungkin Bisa Dari Kak Irfan Dulu Saya Penasaran Mungkin Bisa Dikasih Motivasi Buat Teman-teman Disini Karena Apa Ya Karena Ini Kan Musim Online Jadi Mungkin Semangat Belajarnya Itu Agak Menurun Kayak Gimana Motivasinya Kasih Ke Teman-teman Kayak Gitu Kalau Motivasinya Mungkin Ya Cak Yang Udah Aku Ceritain Tadilah Itu Kalau Sejarah Singkat Hidup Aku Itu Tadi Mungkin Kamu Paca Ambe Yang Baiknya Bung Yang Buruk Kalau Masalah Misalnya Yang Gagal Gagal Itu Wajar Gagal Itu Wajar Tidak Salah Tidak Kamu Gagal Yang Salah Tidak Kamu Tidak 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 Semangat-semangat itu harus lah, wajib lah. Sama yang terpenting tadi, ya kekurangan kita tadi apa? Yang aku tekan sekarang, kurang kita dimana? Kita tahu solusinya, yang bimbing kita siapa. Jadi misalnya ada step yang kita ragu, yang kita tidak bisa. Terus kita tahu, misalnya aku kurang di kesehatan, aku harus ke dokter ini. Jadi ada yang ngarahin kamu, kalau misalnya kamu bimbel di luar, baguslah, berarti ada petunjuk kamu. Mungkin ada di antara kamu keluarga, anak-saudara kamu lah jadi duluan, masuk duluan, ya bisa juga ditanyo. Kalau yang tidak ada siapa-siapa, bisa kamu tanyo. Yang di depan-depan ini bisa juga kamu tanyo. Kami tidak ada nutup diri juga, misalnya untuk kamu tanyo, yang mana pun. Mungkin itu baik, Kak. Oke, baik. Jadi itu ya, intinya harus tahu kekurangan diri kita apa. Misalnya, oh kurang nih di akademik, yaudah ikut bimbel, kayak gitu. Oh kayaknya aku kurang nih, apa namanya, gak ngerti masalah psikologi ini gimana gitu. Yaudah, kita cari orang yang benar-benar expert di bidangnya, kayak gitu. Dan juga, mungkin di binsik juga ya, Kak, bisa untuk latihan binsik. Ada kan, Kak, ya? Latihan itu. Nah, jadi diusahakan dari diri kita sendiri. Kalau kita mau berjuang, maka usaha dari diri kita sendiri, kayak gitu. Kemudian, dari Kak Suci gimana, Kak? Mungkin dikit sekaligus kosi statement ya, Kak ya, mungkin. Tadi beberapa kendala, mungkin saya rakam itu tadi ada SKD ya, Kak ya. SKD, psikologi. Terus, kesehatan tergantung. Kalau menurut saya semuanya susah. Tapi mudah, insya Allah, jika kita berusaha dan berdoa. Mungkin, langsung. Kak Suci, gimana, Kak? Kak, kasih motivasi untuk teman-teman sekaligus kosi statement. Ya, mungkin sama seperti Kakak yang tadi. Mungkin menurut saya, hanya orang yang sangat siap dan sangat beruntung itu misalnya. Di tahun pertama itu langsung bisa lolos, Kak. Saya cerita sedikit juga. Mungkin sama kayak Kakak tadi. Saya enggak sekali daftar, langsung lolos gitu, teman-teman. Itu, di tahun pertama itu banyak, banyak kali yang saya daftar. Itu dari yang enggak keterima perguruan tinggi, perguruan tinggi negeri, enggak lulus bintara polri, koat. Dan juga, tahun pertama juga saya sempat daftar sekolah kedinasikan Kemen Hub juga enggak lulus. Tapi, itulah, jangan patah semangat dan juga rajin. Dan rajin itu dari, rajin mencari informasi dan juga rajin untuk memperbaiki diri. Apa itu kita yang kurang misalnya. Pasti tahun pertama itu kita enggak lulus. Alhamdulillah juga di tahun kedua itu, saya lulus karena mungkin sudah mempersiapkan dari yang sebelumnya itu. Sudah interpoeksi diri gitu, Kak. Jadi, adik-adik juga kalau misalnya ada yang tahun ini, tahun terakhir gitu. Ya, harus lebih siap dari teman-teman yang lainnya. Nah, karena, karena itu, biasanya juga yang lebih berpengalaman itu yang sudah pernah tes. Nah, kalau misalnya yang baru lulus itu biasanya masih bingung itu, gimana itu tesnya. Saya rasa gitu, cukup, Kak. Oke, baik. Makasih Kak Suci, mungkin langsung ke Kak Giko nih, Kak. Karena Kakak sudah berpengalaman, sudah lulus nih, mungkin bisa dikasih motivasi buat adik-adik di sini. Biar semangat, biar enggak lempeng gitu, kayak gitu. Langsung aja Kak Giko. Closing statement ya. Langsung closing statement. Adik-adik, halo. Halo. Lihat sini dong. Lihat sini. Motivasi bisa kalian dapatkan di mana saja. Di rumah, melihat keluarga, melihat adik kalian, melihat kakak kalian. Di sekolah, melihat guru kalian, melihat teman-teman kalian, melihat kakak-kakak kelas kalian. Di mana pun kalian bisa temukan motivasi. Tapi satu motivasi yang selalu kakak pegang, dan pegangan hidup yang selalu kakak pegang, dari dulu sampai sekarang ini, adalah bahwa satu, hebatnya berdoa, hebatnya kekuatan doa, kamu berbisik di bumi, itu terdengar di langit. Biarkan, jika ikhtiar dan kerja kelas sudah kalian lakukan, biarkan doa dan takdir itu bertarung di langit. Sekian, terima kasih. Masya Allah, singkat, padat, dan jelas banget ya motivasi dari kak Giko, juga kak Suci, kak Irvan juga, makasih banyak kak. Sebenarnya mau ngobrol-ngobrol lagi, lebih lanjut, tapi sayang banget karena waktunya singkat. Jadi mungkin langsung aja ke pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan ya, sesi tanya jawab, teman-teman yang mau bertanya, boleh langsung raise head. Aduh, raise head kayak di zoom ya ini. Angkat tangan, bahasa Indonesia-nya. Nah, satu, ada lagi? Ada lagi yang mau nanya? Baru satu orang. Yakin? Nggak mau nanya? Nyesel loh balik dari sini. Nggak, kenapa ya aku tadi nggak nanya? Boleh siapa tadi kak yang cewek? Boleh berdiri, perkenalkan namanya siapa, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vera Eliasari dari SMA Negeri 2 Buaybahuga, Lampung. Wow, Lampung. Ijin bertanya kak, bisakah mendaftar lebih dari satu sekolah kedinasan? Terima kasih. Itu saja pertanyaannya. Bisakah daftar lebih dari satu sekolah kedinasan? Jauh-jauh dari Lampung ke sini. Serius? Masya Allah, tepuk tangan dulu dong buat kak Sari. Ini kakak-kakak ada tamu dari jauh ya, dari luar provinsi. Masya Allah, keren kak. Nah, pertanyaan tadi mungkin bisa langsung dijawab sama siapa nih yang mau jawab? Kak Irvan? Atau Kak Suci? Mungkin Kak Suci dulu deh. Bisa enggak kak kira-kira lebih dari satu kedinasan? Ijin kak, mungkin untuk pertanyaan tadi kan boleh tidak untuk mendaftar lebih dari satu sekolah kedinasan? Kedinasan, ya benar. Itu untuk saat ini setahus saya itu tidak boleh kak? Tidak boleh. Kita harus memilih salah satu sekolah kedinasan. Kenapa? Karena untuk memilih sekolah kedinasan itu ada satu portal khusus. Itu disiapkan satu portal khusus. Dan juga di sana nanti tertera beberapa sekolah langsung. Dan juga kalau misalnya sekolah kementerian perhubungan itu langsung untuk memilih jurusan. Tapi mungkin ada beberapa sekolah kedinasan lainnya. Di luar portal dari itu kak. Kalau misalnya portal itu khusus untuk sekolah ikatan dinas kak. Yang langsung ini, lulus PNS. Tapi ada sekolah kedinasan lain yang berbeda portal itu bisa didaftar juga. Contohnya itu ada sekolah tinggi perikanan, politeknik pertanian itu ada di Bogor. Kalau enggak salah ada beberapa lainnya. Dan juga ada mungkin sekolah lain kak. Ijin. Oke, jadi hanya boleh satu kedinasan, sekolah kedinasan yang bisa didaftar. Itu memang beberapa tahun yang silam ya kak ya. Memang bisa kayak gitu. Memang bisa. Tapi seiring berjalannya waktu, sudah ada peraturan baru yang mengatakan menurutannya enggak bisa lebih dari satu kedinasan. Alasannya mengapa mungkin kak Gikum bisa jawab? Apa? Oh ya benar, berarti itu tuh tesnya barengan kayak gitu ya? Mungkin dari IPDN terus tes itu barengan tesnya. Jadi enggak bisa. Oh oke, logikanya. Berarti logikanya kak, kalau misalkan mau daftar IPDN, terus tes, gimana itu daftarnya? Karena tesnya itu berbarengan gitu ya kak ya. Nah itu, jadi jawabannya tidak bisa kayak gitu. Jadi, Kak Sari ya tadi, jawabannya, enggak bisa. Jadi silahkan tentukan sekolah ikatan, sekolah di Nesan mana yang kiranya mau dituju kayak gitu. Gimana Kak Sari? Ada lagi pertanyaan? Cukup? Yang lain? Ada yang mau bertanya lagi? Ayolah bertanya, mumpuk kakak-kakaknya disini. Teman-teman yang dari Palembang, masa dikalahin sih sama teman-teman baru datang ini dari Lampung? Ada yang mau bertanya? Izin bertanya, boleh? Silahkan berdiri. Panitia Almiqnya. Oke, silahkan berdiri. Sebutkan namanya, dari mana? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Attaul Azaki dari Unsri. Saya ingin bertanya. Jadi pertanyaan saya, apakah ada perbedaan antara kalau kita masuk IPDN, daftar IPDN, dengan kalau kita daftar CPNS. Nanti untuk ke depannya atau ada perbedaan-perbedaan lainnya. Mungkin itu saja. Terima kasih kak. Oke, Kak Atta ya tadi namanya ya? Dari Unsri. Oke kak, jadi pertanyaannya apakah ada perbedaan masuk daftar CPNS dengan daftar IPDN. Kayaknya mau daftar IPDN ya? Kak Atta ya? Boleh, gak apa-apa. Baru masuk kan Unsri? Gak apa-apa, langsung aja gasan di daftar IPDN. Gimana? Kak Irfan bisa dijawab mungkin? Ini jadi sebelumnya aku izin jawab. yang beda tentunya menurut aku beda sih. Karena seiring pengalaman aku soal-soal yang ditanyain juga kalau ini masalah materi soal kan. Dari materi soal baik itu udah ada perbedaan. Tapi tidak terlalu jauh perbedaannya. Jadi misalnya CPNS nih. CPNS kalau pengen kalau peloi jalur apa? Misalnya jalur lapas kan? Jalur Kemenkumham. Sama di PDN. Di PDN kan Kementerian Kemenkumham sama Kementerian Kemendagri kan beda. Jadi mungkin di situ di TWK-nya. TWK-nya yang beda atau TU-nya yang beda. Terutama yang tes TKP tes kepribadian. Tentang kepribadian gak itu pasti beda lah. Karena standar Kemenkumham sama standar Kementerian Kemendagri itu ada standarnya masing-masing tentang kepribadian gue dewek tadi. Terus kalau misalnya dari itu dari dari tes SKD-nya. Kalau dari psikotest tentu beda jauh. Psikotest. Apalagi JASMANI. JASMANI kan beda untuk Kemenkumham dengan minimal sekian IPDN juga sekian juga kalau misalnya dari alur tes tadi lah. Tapi tidak apa posisi itu tidak terlalu jauh beda lah. Jangan ditakutin untuk new ball lah. Gitu ya. Oke baik terima kasih Kak. Mungkin teman dari Kak Giko. kalau bedanya lulusan IPDN sama yang daftar CPNS bedanya. Kalau secara kepangkatan sama. Adek lulus S1 ikut CPNS golongan 3A. Kakak IPDN lulus IPDN golongan 3A pangkat sama. Keluar pangkat golongan sama. gaji sama. Tunjangan sama. Tapi yang membedakan adalah cropsnya. Kami punya keluarga paling tidak satu orang di satu kaupaten se-Indonesia. Kalaupun seperti Kakak contoh penempatan pertama kali di Bengkulu. Pendaftaran Palembang penempatan Bengkulu. Di Bengkulu tidak ada satu orang pun Kakak keluarga tidak punya. Tidak punya satu orang pun keluarga. kumpul di Jakarta disebar oleh kemendagri dibacakan SK Muhammad Giko pertama penempatan Bengkulu. Sorenya berangkat naik pesawat. Sorenya berangkat naik pesawat sampai malam yang jemput senior. Dijemput oleh senior diantarkan pakai mobil diantarkan ke rumah dinas dikasih motor dikasih uang Dek ini kakak kumpulkan uang dari senior senior lain untuk kau hidup selama enam bulan ke depan karena enam bulan kami belum terima gaji pada saat itu. Rumah disiapkan motor apa kendaraan disiapkan finansial pun disiapkan oleh senior itu pertama cops yang kedua adalah relasi setelah kalian bekerja kalian lulusan IPDN kalian bekerja penempatan di suatu daerah begitu kalian ingin koordinasi ke tempat lain kalian tidak perlu bingung-bingung kalian cukup tanya disana ada siapa siapa senior disitu siapa senior di bidang situ siapa teman di bidang situ hubungi perkenalkan diri nama saya Giko saya ingin koordinasi kak ABCD OFG disambut dengan baik dan hangat itu adalah keunggulan kami yang kedua yang ketiga tidak bisa kakak pungkiri saya lulus setelah saya lulus pejabat-pejabat yang notabene-nya pejabat pembina kepegawaian itu percaya dengan lulusan IPDN kakak dua bulan kerja sudah diangkat menjadi IPLT pelaksana tugas pada saat itu kakak menjadi kasubak kakak memperoleh jabatan kakak mendapat tunjangan yang lebih nah itu yang ketiga IPDN sudah punya nama di pemerintah daerah mau pemerintah pusat jadi jadi begitu kalian sudah bekerja kalian sudah tahu budaya kerja sudah tahu apa yang kalian kerjakan nanti sudah tahu karena sudah belajar di pendidikan pada saat itu dan yang paling membuat saya senang itu korpsnya karena itu tadi balik yang pertama tadi kalian punya keluarga paling tidak satu orang di satu kabupaten di seluruh Indonesia itu saja nah itu tadi kelebihannya ya masuk IPDN nah tadi juga menyinggung pertanyaan dari kak Ata ya bahwasannya ada perbedaan apa sih masuk IPDN sama CPNS ya CPNS untuk kemudian hari sebenarnya mungkin tadi disinggung sama kak Fajar bahwasannya masuk ke dinasan ataupun instasi itu tergantung dengan instansinya itu sendiri ya kak ya mungkin tadi ada kemenkunhal atau dagri itu testnya beda-beda kayak gitu mungkin test SKD nya berbeda-beda soalnya pun berbeda-beda nah kalau kita dari fakultas apa dulu keguruan ya dari fakultas keguruan mungkin misalnya mungkin di bawah ini kependikbud kan mungkin juga soalnya berbeda makanya bisa masuk ke prakoleisi untuk tahu soal-soalnya gimana gitu ya nah mungkin ada lagi satu pertanyaan cukup kata pertanyaannya itu sudah oke cukup ada lagi satu pertanyaan yakin gak mau nanya ini oke yang paling ujung yakin ini pertanyaan terakhir ya ditutup oleh cewek siapa silahkan berdiri sebutkan namanya dari mana dari mana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya putri regina izin bertanya izin bertanya izin bertanya disini saya mewakili teman saya kenapa kakak putri ya bisa gak nih kak ini penasaran kira-kira kalau kalau kita udah nikah bisa gak sih masih ada kesempatan gak masuk ke dinasan kak suci saya penasaran gimana jawaban dari kak suci izin kak mungkin nikah kalau dari persyaratan yang lainnya setahu saya itu tidak boleh kak karena kan disana kan pendidikan nanti dididik dan juga banyak kegiatan banyak ini gak mungkin lah sampai mau kayak harus berhubungan dan juga komunikasi gitu sama suami atau istrinya gitu kak kak Giko gimana boleh gak sih kak IPDN gitu nikah baru daftar kayak gitu gak boleh deh gak boleh gak boleh kak gak boleh alasannya kenapa mungkin bisa mungkin bisa tapi nikah siri kalau nikah diketahui negara artinya terdaftar di KUA itu kan masuk sistem ketika kalian mendaftar masuklah berkas tadi ketahuan niknya sudah menikah atau belum di KTP sudah diperbarui atau belum ya gak bisa kecuali kalian nikah secara siri dan keluarga dan tetangga kiri kanan pun tidak tahu nah itu mungkin bisa tapi jangan coba-coba karena setelah kalian masuk akan ada konsekuensinya untuk itu ya itu saja Kak Irvan berarti gak boleh ya kak ya mana tadi yang penanyaan berarti kak putri masuk sekolah kedinasan dulu fokus dulu berarti kalau udah lulus baru nikah gitu ya ya masalahnya gini bingung berabe kan jadinya kalau masuk kedinasan kakak juga menikah gimana aduh suaminya ceburuan dan lain sebagainya kan jadi bingung kan ya nah jadi sekolah dulu baru nanti nikah kayak gitu iya jadi kita memperbaiki diri dulu oke jadi ini pertanyaan terakhir menutup perjumpaan kita pada acara talk show karena kita selanjutnya ada acara try out gitu ya teman-teman tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Irvan Kak Suci Kak Giko yang menyempatkan waktunya yang begitu sibuk untuk hadir disini sharing-sharing sama kita walaupun waktunya cuma satu jam tapi saya rasa dengan waktu yang sesingkat ini halo hai masih fokus ya habis ini try out jadi harus fokus jadi saya rasa teman-teman bisa mengambil informasi berapakan informasi dari kakak-kakaknya dan juga mungkin boleh ya Kak nanti ditinggalkan mungkin instagramnya untuk beberapa kan tadi sudah ya mungkin instagramnya Kak karena ini anak-anak milenial mau di tag mungkin nanti kan ada captionnya juga nanti mungkin bisa ditinggalkan instagramnya kayak gitu dan teman-teman sekalian sebenarnya saya simpulkan bahwasannya kedinasan itu bukan akhir dari segalanya jadi kalaupun memang teman-teman gak lulus jangan patah semangat ada yang dua kali daftar tapi gak lulus daftar lagi akhirnya lulus tadi apa kunci yang pertama saya tadi sepakat banget bahwasannya kekuatan doa ya Kak ya kekuatan doa kekuatan doa itu benar-benar menjarab ibaratnya sebuah pedang jadi keputusan ada di tangan kita ketika kita mau berusaha untuk mencapai sesuatu ya usahakan maksimalin kata Kak Suci tadi maksimalin di setiap tes tersebut kayak gitu jadi jika ada kesempatan kenapa gak gitu jadi walaupun gagal sekalipun tapi setidaknya kita sudah pernah mencoba kayak gitu dan teman-teman tadi bukan hanya dari SMS aja ya tapi ya ada yang dari universitas mungkin mau masuk ke CPNS saya doakan teman-teman yang hadir disini insya Allah masuk CPNS ataupun kedinasan yang diinginkan amin 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 ya rabbal alamin acara selanjutnya mungkin nanti pemberian pelakat secara simbolis langsung kepada kakak-kakaknya ya jadi nanti kita berdiri disini foto bersama ya Kak ya mungkin satu-satu dulu ya Kak ya dari Kak Irvan dulu pemberian pelakat akan diberikan secara langsung oleh Direktur Apra College Palembang yang pertama ada Kak Irvan Fajar dari Prajik IPD dan Angkatan 30 silahkan kak Sudah kak oke baik selanjutnya ada Kak Suci Rizki Nur Afriani dari Politeknik Penerbangan Palembang oke baik terima kasih banyak Kak Suci selanjutnya ada Kak Muhammad Giko Satu Pernah Praja IPDN oke baik terima kasih jangan beranjak dulu dari tempat Kak kita foto bersama bersama Muhammad Eri oke baik satu dua tiga oke tepuk tangan sekalian untuk pemateri kita pada hari ini oke baik saya ucapkan terima kasih banyak Kak Dirga terima kasih banyak juga Kak Irvan Kak Suci Kak Giko see you next time kak oke baik mungkin nanti ditinggalin ya nama instagramnya karena teman-teman tadi ada yang nanya nama instagramnya kayak gitu oke terima kasih banyak Kak see you next time ya Kak ya oke teman-teman kita akan lanjut ke acara berikutnya yaitu try out secara yang ditunggu-tunggukan ya kebaik panitia mungkin bisa disiapkan set screen teman-teman udah bawa hp semua atau ada yang pakai laptop pakai hp lebih mudah gak apa-apa lebih simple kalau mau pakai laptop juga gak apa-apa gak masalah udah udah disiapin hp-nya boleh diangkat hp-nya udah aman sudah aman bawa hp gak masalah gak masalah mau pakai laptop mau pakai hp gak masalah senyaman mungkin ya panitia nanti ke depan ya bagi kertas coretannya teman-teman udah pada masuk grup belum ada yang belum masuk grup ada yang belum ya sembari disiapin mm-hmm mm-hmm Terima kasih telah menonton 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 Nah ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ya Allah Dan Dan Dimana Dan Tidak Dikarenakan IPDN Terima kasih telah menonton Tidak Terima kasih telah menonton 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 Oke, kak cari kak. Oke, panggil ulang ya, berarti hari kamu sayang banget. Ini Intan Permatahati, Masya Allah bagusnya namanya. Ada gak? Oke, maju ke depan. Ini tertinggi ya, 466. Untuk tes kedinasan, tadi kan ada yang ini si TNI Polri ya. Nah, yang TNI Polri. Iya, bener. Maju ya, kakak. Nah, untuk yang TNI Polri, belum ada yang memenuhi. Under. Oke, jadi ini kedinasan sama TNI Polri itu digabung nilainya. Jadi, setelah direkap, Intan Permatahati dapat poin 466. Nah, tepuk tangan dulu. Selanjutnya ada Hanunah Sarihayati, ada gak? Angkat tangan. Hanunah Sarihayati. Ini gak ada nih, beneran nih. Hanunah Sarihayati. Ada gak? Itu ya? Siapa? Gak ada, satu. Itu mundur nih. Dua. Hangus ini? Oke, hangus ya. Sekarang Muhammad Aswin Graseto. Kalau gak salah nih namanya. Ada gak namanya di sini? Enggak ada juga. Ini kalian sebenarnya ngasih nama kalian atau gak sih? Gimana sih? Nah, coba jujur ya. Ini tes kejujuran. Yang 300 ke atas, angkat tangan. Yang 400 ke atas, angkat tangan. 350 ke atas, angkat tangan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Waju semuanya. Masih ada gak lamannya. Coba bawa HP-nya. Lihat lamannya. Lihat. Lihat. Masih gak buka. Oke, kita lihat ya. Ternyata servernya error guys dari pusat. Jadi kita belum bisa lihat nilainya. Jadi acak. Kayak gitu. Coba lihat. Lihat. Ternyata servernya. Uf, 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 uf Terima kasih telah menonton Oke makasih teman-teman maaf ya ternyata servernya error Ini di luar kendali kita Jadi udah dapet nih yang tertinggi pertama Itu intern bermata hati ya Yang kedua Nadia Ramadhani dari SMA Belum apa? Sepetakan dulu dong Oke dengan total score 395 Wow Selanjutnya Tertinggi ketiga Diva Maharani Putri Dengan total score 391 Oke silahkan kepada Kak Dirga Dan juga Kak Natu untuk naik ke atas panggung Memberikan hadiah kepada tiga peserta dengan nilai tertinggi Terima kasih sudah menonton Oke untuk nilai tertinggi pertama Jatuh kepada Intan Permata Hati dengan score 266 Ini ada voucher ya dari Bimbel Afra Jadi silahkan manfaatkan vouchernya Jawaban voucher 50% untuk bisa langsung les disana Kayak gitu ya Terima kasih Untuk teman-teman yang mau langsung nulis Apa formulirnya silahkan ditulis ya Kalau mau misalkan mau langsung Les di Bimbel Afra kayak gitu Oke Tahan dulu kita foto dulu ya Ambil foto Buka maskernya dong Boleh Boleh Oke Oke Mari beli tepuk tangan Oke Terima kasih ya teman-teman Tadi Oke Kita mau kasih hadir juga untuk yang nanya Tadi yang nanya siapa Satu dua Satunya lagi udah Balik ya Kak Fira ya Fira Sorry Kak Fira silahkan naik ke atas panggung Kalau tadi udah nanya ya Kak Atta juga ya Kak Atta Silahkan naik ke atas panggung Kak Fira Kak Fira Terima kasih Terima kasih Karena udah aktif bertanya Tadi satunya bakal dikirim ya nanti hadiahnya Udah balik ya yang satunya tadi Oke nanti Oke terima kasih Oke sudah cukup Oke baik terima kasih teman-teman sekalian Harapannya Pertemuan kita pada Sore hari ini Membuahkan hasil Semangat terus untuk belajar Harapannya Teman-teman dari sini Bisa lulus Masuk ke dinasat Ataupun CPNS Amin 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 Saya Perhatian semuanya Mohon perhatian terlebih dahulu Mohon jangan beranjak dulu dari tempat duduk Kita foto bersama terlebih dahulu Mohon kesedihan waktunya Untuk foto bersama terlebih dahulu Nanti setelah foto bersama kita bubar gitu Oke Terima kasih sebelumnya Jangan lupa untuk captionnya Foto di Instagram Captionnya Jangan lupa tag Instagram Apra College Nanti bakal dikirim hadiahnya langsung ya Ayo daik ke atas bangun yuk Teman-teman Silah Oh disini Berdiri tapi Ayo sudah Panitia ke depan Tolong panitia Ibu ayo ke depan bu Ibu Aryanin Ayo bu ke depan bu kita bu Yang di depan merapat ke depan Yang di belakang merapat ke depan Amerika Itu dimana panitia Boleh dibuka maskernya ya Panitia Itu dimana Kemampus Sangat En tweet Sari kata Salamat Sari kata Agung Demana em Oke baik Oke oke Aku yang ngomong ya? Oke. Latihan dulu geladi. Latihan dulu ya geladi ya. Sudah oke. Ayo. Ready? Apra College Polembang sukses. Terima kasih teman-teman. Hati-hati di jalan ya. Terima kasih banyak.